Dan pemirsa untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan hari ini, kita akan lihat review penutupan perdagangan pada Senin lalu. Dimana IHSG pada perdagangan Senin 1 Februari 2021 dibuka di level 5.744,65. Kemudian pada penutupan sesi pertama, IHSG ditutup di level 5.950,42. Dan pada penutupan sesi kedua pemirsa, IHSG ditutup menguat 3,5 persen di level 6.067,54. Sementara itu kita lihat pemirsa dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan di Senin lalu. Dimana sektor pertambangan menguat 6,67 persen. Kemudian ada sektor industri dasar yang juga menguat 6,58 persen. Sementara itu untuk sektor konsumsi juga menguat 1,67 persen. Dan yang terakhir pemirsa ada sektor aneka industri, ternyata melemah 0,51 persen. Selanjutnya pemirsa kita bisa saksikan bersama untuk saham-saham top gainers. Berdasarkan kenaikan harga pada perdagangan sesi kedua Senin kemarin. Dimana Antam menguat 17,12 persen di level 2.600. Kemudian ada BRIS yang juga menguat 14,75 persen di level 2.800. Dan ada BBRI yang juga menguat 5,26 persen di level 4.400. Dan yang terakhir ada Bank Mandiri Pemirsa yang menguat 1,9 persen di level 6.700. Kemudian yang terakhir kita bisa saksikan untuk saham-saham top losers. Dimana ada Astra International yang melemah 1,23 persen di level 6.025. Kemudian ada Film yang juga melemah 4,4 persen di level 348. Kemudian ada KF Pemirsa yang melemah 4,49 persen di level 2.980. Dan ada IRRA yang juga melemah 6,91 persen di level 1.685. Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas kebersamaan Anda Pemirsa. Saya Mangi Farah Cheong, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!